Intro Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa Presiden Joko Widodo merespon terkait dengan kemunculan media sosial TikTok yang melakukan aktivitas perniagaan seperti e-commerce atau marketplace. Presiden menilai bahwa TikTok adalah sosial media, bukan ekonomi media. Intro Dalam keterakan pers usai meninjau penanganan impres jalan daerah di Kabupaten Penajem Pasir Utara, Kalimantan Tibur, Presiden Joko Widodo menegaskan dampak bisnis e-commerce, salah satunya TikTok Shop, telah membuat penjualan serta produksi di lingkup usaha mikrokecilan menengah hingga pasar konvensional Ancelok. Presiden menilai aplikasi TikTok berperan hanya sebagai media sosial, bukan ekonomi media. Oleh karena persaingan harga di e-commerce tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah menyiapkan aturan untuk mengendalikan niaga elektronik atau e-commerce berbasis media sosial. Dengan regulasi yang sedang dirancang tersebut, akan mengatur fungsi aplikasi itu sebagai media sosial dan platform perdagangan atau media ekonomi. Ya, ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian dan ini memang baru, baru ininya di, apa, di, finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro dan juga pada pasar. Ada pasar di beberapa pasar, sudah mulai ancelok menurun, ya karena serbuan, apa, mestinya, ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Dalam kesempatan sebelumnya, Dirjen Perdagangan dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isyikari, mengatakan, aturan detail mengenai aktivitas bisnis TikTok Shop sendiri akan dimasukkan dalam Revisi Permendak No. 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan menegaskan tidak melarang TikTok Shop di Indonesia, namun akan mengatur aturan permainan bisnis yang setara dengan platform lainnya. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara Senin 25 September 2023 terkait rapat kerja sejumlah agenda. Permasalahan TikTok Shop juga turut dibahas dalam rapat tersebut. Dalam gelar rapat terbatas di Istana Negara Jakarta pada 25 September 2023, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam keterangan pers yang mengatakan, perniagaan dalam sistem elektronik menjadi salah satu masalah yang dibahas. TikTok Shop dalam sepekan lebih menyita perhatian publik karena dituding mengakibatkan langsungnya penjualan barang usaha kecil dan menengah, hingga merusak pasar akibat mencapur adukan media sosial dengan e-commerce. Mendak menilai platform sosial media tidak boleh memfasilitasi adanya transaksi perdagangan. Sosial media hanya boleh mempromosikan barang atau jasa yang diperjual belikan. Dalam konversi persnya, Zulkifli Hasan menyebut revisi permendak itu juga nantinya akan memisahkan secara tegas terkait penggunaan platform sosial commerce dan sosial media sebagai transaksi perdagangan. Revisi permendak akan mengatur terkait daftar barang yang diperbolehkan untuk impor. Layaknya, makanan impor yang harus memiliki sertifikasi halal, barang kosmetik juga harus memiliki izin Bepom untuk dijual. Revisi juga akan mengatur larangan penjualan barang impor di bawah harga 100 dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1,54 juta rupiah. Tidak ada sosial media dan ini tidak ada kaitannya, jadi dia harus dipisah. Sehingga tidak, algoritmanya itu, tidak semua dikuasai. Dan ini mencegah penggunaan data pribadi, apa namanya, untuk kepentingan bisnis. Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki mengatakan, tujuan perlunya regulasi dari masalah ini adalah pemerintah ingin mengatur perdagangan adil antara perdagangan daring dan luring. Aturan tersebut akan tertuang dalam peraturan baru yang merevisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 50 Tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, periklanan pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Kita lagi mengatur perdagangan yang fair antara offline dan online. Karena di offline, diatur demikian ketat, di online masih bebas. Nah, kuncinya di repesi per mendak tadi yang disampaikan oleh Pak Mendak. Jadi ada pengaturan mengenai platform, tadi sudah clear, arahan presiden, sosial commerce harus dipisah dengan e-commerce. Menkominfo Budi Ari Setiadi yang ikut dalam rata tersebut juga menegaskan perbedaan sosial e-commerce dengan sosial media biasa. Sosial media sebagai alat transaksi perdagangan disebut Menkominfo mampu merugikan masyarakat juga penyalahgunaan data pribadi. Kita tidak mau kedaulatan data kita, data-data kita kan dipakai semena-mena. Kalau algoritmanya sudah sosial media, nanti e-commerce, nanti fintech, nanti pinjaman online, dan lain-lain. Ini kan semua platform ini akan ekspansi, berbagai jenis. Nah itu harus kita atur, kita harus tata supaya jangan ada monopoli monopoli istik organik gitu, alamnya. Karena nggak kita tata, eh tata-tata semuanya dikontrol sama dia. Kita beralih ke informasi lainnya pembiarsa. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari melantik 91 anggota KPU terdiri dari 5 provinsi dan 12 kabupaten kota di 4 provinsi masa bakti 2023-2028. Dalam sambutannya Hashim pun meminta kepada anggota untuk segera menyesuaikan diri dan memahami ritme penyelenggaraan pemilu 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari melantik anggota KPU dari 5 provinsi dan 12 kabupaten kota di 4 provinsi periode 2023-2028. Dalam sambutannya Hashim mengingatkan pelantikan yang dilaksanakan tepat 142 hari menuju hari pemungutan suara menjadi pertanda KPU sedang dalam tahapan proses penyelenggaraan pemilu yang semakin ketat. Oleh karena itu Hashim meminta kepada anggota KPU yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan ritme penyelenggaraan pemilu. Terlebih bagi yang belum pernah masuk ke dalam bagian keluarga besar penyelenggaraan pemilu. Adapun tahapan pemilu saat ini telah memasuki tahapan persiapan menuju penetapan daftar calon tetap anggota DPR RI, DPD, DPRD Kabupaten Kota, juga penyediaan pengadaan barang alat kebutuhan TPS atau logistik pemilu. Teman-teman sekalian harus segera menyesuaikan diri dengan ritme penyelenggaraan pemilu. Bagi yang belum pernah masuk ke dalam bagian keluarga besar penyelenggaraan pemilu, terutama keluarga besar KPU, maka harus segera menyesuaikan ritme kerja. Demikian juga bagi yang semula berasal dari anggota KPU Kabupaten, dan kemudian naik tingkat ke KPU Provinsi juga harus klaim melakukan penyesuaian-penyesuaian, terutama karena ruang lingkup tugas mewenang dan cakupan kerja semula di tingkat Kabupaten, kemudian menjadi di tingkat Provinsi. Tentu saja ruang lingkup tugasnya menjadi lebih luas dan beban kerjanya bisa jadi tanggung jawabnya menjadi lebih luas juga. Menutup sambutannya, Hashim pun berpesan kepada anggota KPU yang baru dilantik agar tetap menjaga komitmen bersama dalam bekerja untuk selalu berpadoman kepada kode etik penyelenggara pemilu. Sehingga kerja-kerja yang dilakukan ke depannya dapat terukur dan sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Pebirsa penyakit kardiovaskular terus meningkat dan menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, termasuk Indonesia pada setiap tahunnya. Direktur P2 PTM Gementerian Kesehatan Eva Susanti mengungkapkan, diperlukan screening kesehatan agar risiko penyakit jantung segera ditemukan dan ditangani. Dalam memperingati Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day pada 29 September 2023 mendatang, Kementerian Kesehatan berupaya menekan laju kasus kardiovaskular atau gangguan jantung dengan mengajak masyarakat melakukan deteksi dini penyakit serta menjaga pola hidup sehat. Direktur Penjagaan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes, Eva Susanti mengatakan, peringatan Hari Jantung Sedunia 2023 mengangkat tema Global Use Heart No Heart dengan tema nasional, Kenali Jantung Sehatmu Sayangi Jantungmu. Eva mengatakan, penyakit kardiovaskular menuduki peringkat pertama penyebab kematian di Indonesia sejak tahun 2014 hingga 2019 berdasarkan data Global Burden of Disease dan Institute for Health Metric and Evaluation. Ada pun faktor meningkatnya risiko penyakit jantung secara global dipicu oleh pengaruh tekanan darah yang mencapai 235,40 juta kasus, polusi dalam dan luar ruangan 213,28 juta kasus, merokok 199,79 juta kasus, diabetes 172,7 juta kasus, serta obesitas 160,27 juta kasus. Sebagai upaya menekan peningkatan tersebut, Kemenkes telah menerapkan aplikasi Sehat Indonesia Co. atau ASIC yang dapat digunakan oleh petugas kesehatan untuk merekam hasil pemeriksaan kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Pencatatan hasil deteksi dini individual oleh tenaga kesehatan, kader posyandu atau posbindu, caregiver atau pendamping melalui ASIC, dan secara mendiri terkait status resiko bisa dipantau setiap saat. Nah di sini data screening dan penyakit itu akan secara real time terperbaharui dan dilakukan setiap 4 jam sekali dari sabang sampai profil. Sehingga kita berharap memiliki data yang benar-benar palit terhadap data kesehatan Indonesia. Bapak Bersa, saya Jena. Kami akan mengajak Anda berdialog mengenai riset penyusunan profil dan pemetaan megalit sesaat lagi. Terima kasih.